selamat menikmati perkenalkan nama saya Kang Eka Layak disini di film serial movie Kiai Ahmad ini saya berperan sebagai Karman dan sekaligus sutradara di film ini sebagai Karman bisa diceritakan juga di institusikan Karman itu apa sih tokoh Karman itu siapa tokohnya kayak apa bilang apain aja di dalam webseries di cerita yang tadi Karman itu adalah sosok orang yang tegas konyol juga dia memiliki karakter yang komedi atau anekdot terus dia juga sebagai orang yang tidak ada perasaan kasihani gitu tidak punya pre-kemanusiaan juga karena dia itu memiliki karakter antagonis tegas lucu juga ada terus orang yang selengean nah itu adalah sosok Karman di film itu untuk selama ini kesulitan menjadi Karman mungkin belum saya dapat ya karena sejauh ini Alhamdulillah karena memiliki basic seni peran juga pernah ikut pelatihan seni peran jadi untuk pemeranan sedikit demi sedikit saya kuasai masuk juga ke dunia Karman nya untuk kesulitan dalam bidang Karman itu dalam mengatur atau memanage waktu khususnya diri saya sendiri karena selain harus kuliah terus juga harus mengatur produksi juga di belakang layar mungkin dalam segi waktu ya untuk mulai proses syuting sebagai Karman kalau misalkan dalam pemeranan bukan sulit tapi sedikit pegel pegel itu karena Karman itu si mulut yang bawahnya ini harus ke depan kayak gini nih kalau kata orang Sunda itu camuh nah kayak gini nah kayak gitu nah karena kan sehari-hari gak kayak gitu mungkin bukan sulit tapi lumayan pegel lah gitu kalau sulit enggak kalau dalam dongeng sebenernya Karman itu tidak punya karakter komedi tapi karena sikap dia yang real Karman yang tegas dan Karman yang kejam itu jadi komedi gitu karena Karman itu sebenernya dia tuh kena batunya sendiri karena perbuatannya sendiri nah untuk menghidupkannya saya masukkan unsur-unsur komedi itu dari beberapa kritis 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 meekalaya sendiri sebagai eka gitu karena eka laya itu adalah orang yang kritis dan mungkin dia peduli dengan lingkungan-lingkungan dengan sistem-sistem pemerintahan sistem kata ruang alam juga mohon maaf kan oh ya hoki terima kasih kan ya sama-sama nah saya mulai masukkan si kritis Eka Laya itu ke Karman jadi apa yang ada di Eka Laya atau misalkan demo itu atau curahan hati yang ingin disampaikan itu masuk ke Karman jadi Karman yang menyampaikannya ke beberapa tag di film ini di web series dulu saya tuh pernah dapet dongeng dari almarhum nenek nah selain saya penggemar berat Kayi Ahmad sendiri saya tuh pernah punya keinginan atau cita-cita kayaknya ini kalau hanya bentuk dongeng ini kayaknya kurang apresiatornya kurang mendunia gitu atau misalkan membuming kalau misalkan ini dipilmkan ini kayaknya menarik dan Alhamdulillah pas Maret 2019 saya bisa memvisualkan ini nah kenapa saya mengangkat Ki Ahmad sendiri itu karena salah satu bentuk kritis saya terhadap pesantren atau kobong ya karena bentuk kritis itu mungkin untuk zaman sekarang itu pesantren itu dianggapnya kurang eksistansinya gitu dalam misalkan dunia pendidikan agama makanya kayaknya ini kalau misalkan ada sebuah visual atau web series yang mengangkat pesantren kayaknya mungkin bisa ngebantu juga gitu dalam eksistansi pesantren di Indonesia sendiri nah Alhamdulillah kayaknya ini Ki Ahmad kecok gitu makanya saya visual kan ke dalam bentuk film dengan beberapa kru atau beberapa tim yang mau ikut berproses tim support yang awal itu langkah pertama yang saya kayaknya ini adalah sebuah support terbaik bagi hidup saya itu adalah Gusti Aloh nah pertama itu saya berdoa supaya bentuk visual ini bisa diapresiasi dengan baik dan kedua adalah pihak keluarga yang pertamanya saya itu bikin coba nekat bikin trailer tentang Ki Ahmad ini dengan bentuk trailer serial movie dan akhirnya banyak apresiator itu banyak juga viewers yang nonton saya belum belum kenal atau belum berkomunikasi dengan pihak keluarga tapi alhamdulillah dengan beberapa jalan beberapa proses akhirnya saya bisa dipertemukan dengan pihak keluarga support yang terbesar itu adalah dari pihak keluarga untuk saya keluarga Ki Balap sendiri nah ketika saya datang mulai pertama mulai pertama saya datang ke pihak keluarga itu sangat haru sekali ya dan pengalaman yang paling berharga jam 2 malam saya bisa jaruh ke makam beliau makam almarhum makam yang mempunyai dongeng sehebat ini alhamdulillah disana saya dijamu dengan sangat mewah sekali juga keluarga support nyambut baik dan doa juga dari beberapa pihak keluarga sangat luar biasa sekali alhamdulillah banyak kesulitan mungkin kalau misalkan kita mengapresiasi dalam bentuk dongeng itu semua orang bisa menafsirkan salah satu karakter atau semua karakter yang ada di dongeng tersebut bahwa karman itu seperti apa ki ahmad itu seperti apa nah kesulitannya itu ketika diangkat ke dalam film itu banyak sekali yang komen atau misalkan mengkritisi bahwa kok ini tidak sesuai jalur gitu kok ini tidak sesuai yang diinginkan gitu sedangkan apa yang diinginkan oleh para apresiator itu berbeda-beda karena bentuknya visual mp3 gitu kalau dongeng kalau film kan saya harus membentuk salah satu karakter yang bisa diterima oleh beberapa atau oleh semua audiensi yang nonton film ki ahmad kesulitannya banyak yang mengkritisi kok ada beberapa aktor yang ditambahkan kok si karman tuh seperti ini kok ini bukan kayak gini kok ini bukan kayak gini katanya tapi ini adalah salah satu bentuk saduran saya atau bentuk create atau format yang saya bikin untuk membuat sebuah web series tentang ki ahmad gitu karena film itu butuh dramatisasi gitu tidak 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 seperti dongeng kalau dongeng kan misalkan tiga bulan kemudian ki ahmad seperti inilah seperti itulah kalau film kan itu harus ada jembatan-jembatan makanya saya mencoba mulai memasukkan beberapa karakter dan memasukkan beberapa storyboard yang tidak ada di dongeng karena itu untuk keperluan dramatisasi film tersebut gitu cerita ki ahmad ini kan pertama diangkat itu dalam bentuk audio jadi semua orang bisa menafsirkan beberapa karakter yang mereka dengar gitu sedangkan dalam bentuk web series atau serial itu ke dalam bentuk visual atau misalkan video itu butuh beberapa setuhan baru agar si karakter tersebut itu penuh dengan dramatisasi ya gitu karena untuk dari sebuah audio ke dalam video itu butuh jembatan-jembatan yang harus diperlukan makanya saya sedikit menambahkan karakter atau menambahkan storyboard ke dalam dongeng tersebut atau ke dalam serial movie tersebut tapi sedikit pun saya tidak berniat untuk merubah esensi atau merubah jalur track si dongeng tersebut karena pesan dari pihak keluarga pun ini dongengnya harus utuh gitu tidak ada yang melenceng dalam ceritanya mungkin kalau untuk melenceng tidak tapi banyak penambahan yang harus ditambahkan untuk menambah dramatisasi si dongeng tersebut ke dalam bentuk film gitu oke ya untuk beberapa untuk semua pokoknya untuk semua tim yang ikut berproses karena penonton juga atau subscriber juga itu adalah menurut saya itu adalah bagian dari kami karena menurut saya suatu ketika atau Ki Ahmad ini tidak akan ada apa-apanya tanpa kalian yang menonton dan mengapresiasi saya sangat berterima kasih terima kasih banyak untuk tim yang mau berproses dakwah secara milenial ini mereka sangat bersungguh-sungguh dan untuk sejauh ini kita semua bisa dibilang berdarah-darah thank you banget buat teman-teman yang ikut berproses pesan terakhir jangan malu untuk berbuat baik pada siapapun dan jadilah profesimu kerjamu bidangmu itu jadikanlah karya yang bagus karena apa artinya sebuah nama yang bagus tanpa karya terima kasih banyak bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, comment, and subscribe channel suatu ketika see you selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati